Pemirsa 5 warga riau yang hendak berangkat ke Jakarta di Ringkus Satuan Riserse Kriminal Poresta Pekanbaru bersama petugas Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru karena menggunakan surat bebas COVID-19 PCR palsu dari rumah sakit ternama di Pekanbaru. Dari 5 tersangka ini, 2 diantaranya mahasiswa Turki asal Pekanbaru. Kelima warga riau harus berurusan dengan pihak kepolisian setelah kedapatan membawa surat bebas COVID-19 PCR palsu saat hendak melakukan perjalanan ke Jakarta melalui Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Riau. Dari 5 tersangka ini, 2 diantaranya mahasiswa Turki asal Pekanbaru yang hendak kembali ke Turki untuk melanjutkan kuliah. 5 tersangka ini ditangkap setelah menunjukkan surat bebas COVID-19 PCR palsu kepada petugas kesehatan di Bandara sebagai salah satu syarat berangkat menggunakan transportasi udara. Petugas kesehatan Bandara merasa curiga, lantaran surat tersebut tidak terdata di sistem. Sementara dari pengakuan tersangka baru sekali menggunakan surat PCR palsu dengan alasan untuk mempercepat proses dan tidak menunggu lama untuk mendapatkan hasil tes PCR-nya. Petugas mengamankan barang bukti surat bebas COVID-19 PCR, laptop, serta alat print yang digunakan pelaku untuk membuat surat bebas COVID-19 PCR palsu. Kelima tersangka terancam pasal 263 tentang tindakan pidana pemalsuan surat dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pemirsa, demikian topik terkini. Saksikan topik terkini selanjutnya. Saya Neda Farlisha, wassalamualaikum.